Kitab Samuel yang kedua, pasal 16 Ziba menemui Daud Pada saat Daud baru saja melewati puncak bukit, dia bertemu dengan Ziba, hamba Mephiboset, yang ada di tempat itu. Dia membawa dua ekor keledai yang berpelana, yang bermuatan 200 potong roti, 100 kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan satu kantong kulit berisi anggur. Berkatalah Daud kepada Ziba, Apakah maksudmu dengan semua barang yang kau bawa ini? Jawab Ziba, Sepasang keledai ini adalah untuk tunggangan keluarga Tuan Ku Raja. Roti-roti dan buah-buahan ini untuk makanan pengikutmu, dan anggur ini sebagai pelepas dahaga untuk mereka yang merasa letih di padang gurun. Kemudian Raja bertanya, Dimana Mephiboset? Jawab Ziba, Dia di Yerusalem. Dia pikir, Pada hari ini umat Israel akan mengembalikan kerajaan kakekku kepadaku. Kemudian Raja berkata kepada Ziba, Kalau demikian halnya, Maka mulai hari ini semua milik Mephiboset menjadi milikmu. Ziba mengatakan, Aku tunduk, kiranya aku selalu berkenan padamu. Simei mengutuk Daud Ketika Raja Daud tiba di Bahurim, Datanglah dari sana seorang keluarga Saul, Namanya Simei, Anagira. Sambil mendekati Raja, Ia mengutuk Daud terus-menerus. Dia melempar batu ke arah Daud dan para pengikutnya. Namun, Pasukan dan para pengawal khusus dari Daud Mengelilingi Raja mereka. Simei mengutuk Daud, Katanya, Keluar, Pergilah engkau pembunuh. Tuhan telah membalasmu Untuk semua perbuatan penumpahan darah Yang engkau lakukan di dalam keluarga Saul, Yang kedudukannya telah engkau gantikan sebagai Raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan Raja kepada anakmu, Absalom, Sebab engkau seorang pembunuh. Abisai berkata kepada Raja, Mengapa anjing mati ini berani mengutuki Tuhanku Raja? Izinkanlah aku pergi ke sana memenggal kepalanya. Raja menjawab, Dalam hal ini, Apakah urusanmu dengan aku? Kau anak Zeruya. Memang dia sedang memaki-maki aku, Tetapi, Itu dilakukannya karena Tuhan menyuruh dia berbuat demikian. Daud juga berkata kepada Abisai, Dan bawahannya, Anak kandungku sendiri hendak membunuhku, Apalagi orang dari suku Benyamin itu. Biarkan dia, Biarkan dia mengutukku sebab Tuhan menyuruh dia melakukannya. Kemungkinan Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku, Dan memberikan hal-hal yang baik sebagai ganti kutukan si Me'i kepadaku hari ini. Jadi, Daud dan pengikut-pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi si Me'i terus mengikuti Daud. Si Me'i berjalan pada sisi lain dari jalan yang lain di sebelah bukit. Si Me'i masih terus mengutuk Daud sambil jalan, Dan melempar batu serta debu ke arah Daud. Raja Daud dan rombongannya tiba di tempat tujuan. Mereka sangat letih. Mereka istirahat serta menyegarkan diri di sana. Absalom, Ahitofel, dan rakyat Israel tiba di Yerusalem. Husai, orang arki itu, Dan sahabat Daud menghampiri Absalom dan berkata, Hiduplah Raja, hiduplah Raja. Absalom berkata kepada Husai, Apakah engkau tidak setia kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak meninggalkan Yerusalem bersama sahabatmu? Husai mengatakan, Tidak, aku menjadi milik orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang ini dan seluruh rakyat Israel telah memilihmu. Aku akan tinggal bersamamu. Aku mengabdi kepada ayahmu di masa lampau. Sekarang aku melayangi anak Daud. Aku melayani engkau. Absalom meminta nasihat Ahitofel. Absalom berkata kepada Ahitofel, Katakanlah kepadaku apa sebaiknya yang harus kita lakukan. Jawab Ahitofel, Sekarang tidurilah para gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk mengurus istana Raja. Jika orang Israel mendengar bahwa engkau dibenci oleh ayahmu, Maka mereka akan tergerak hatinya mendukung engkau. Kemudian dipasanglah sebuah tenda bagi Absalom di atas atap rumah dan ditidurinya lah para istri ayahnya di depan orang Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel sangat penting. Kedua-duanya, Daud dan Absalom menerima nasihatnya seakan-akan perkataan Allah.